Hai sobat otomotif jika pada video sebelumnya kita membahas ayago dari Suzuki Honda dan Jamaa rasanya belum lengkap kalau belum membahas ayago pabrikan satu lagi yakni Kawasaki yaps kalau kita lihat sekarang Kawasaki memang identik memproduksi jenis-jenis motorsport namun Kawasaki juga pernah meluncurkan ayago jenis dua tak sampai mesin empat tak walaupun takse manis produsen lain Kawasaki pertama meluncurkan jenis ayago yakni Kawasaki Leo SE Kawasaki Leo SE pertama meluncur pada tahun 1998 hingga tahun 2003 yakni di negara Thailand dan Filipina Kawasaki Leo terbagi menjadi tiga tipe yakni SE SR dan SRI perbedaannya hanya pada tampilan motor ini mempunyai tampilan layaknya motor ayago lainnya Kawasaki Leo bersaing ketat dengan produsen lain seperti Suzuki RC Sprinter Honda Nova Air dan Jamaa Champ namun Kawasaki Leo mempunyai keunggulan sendiri yakni pengareman sudah menggunakan cakram semua di bagian suspensi menggunakan teleskopik dan belakang dual shock lalu bagian velok berukuran aneh untuk depan menggunakan ring 17 sedangkan belakang ring 18 dengan ukuran band 80 per 90 dan 90 per 90 untuk bagian mesin berkapasitas 118,6 cc dua tak berpendingin udara menggunakan transmisi 6 percepatan lalu menggunakan karbulator Mikuni VM22 tenaga tersebut 22,5 PS di 8500 RPM untuk kapasitas tanki ban bakar yakni 4,3 liter dengan oli samping 1,2 liter bisa dibilang motor ini adalah baby Kawasaki Ninja 2 tak motor ini memang jarang kita temui karena diproduksi dengan unit terbatas dan masuk ke pasar tertentu kawasaki leostar SSR setelah leoste kawasaki melanjutkan model ini dan kawasaki leostar SSR yaps motor ini muncul pada tahun 2003 hingga tahun 2005 dengan waktu yang sangat singkat desain bodinya terlihat lebih modern dan sedikit ramping di bagian suspensi belakang sudah monoshock lalu shock depan ciri khas motorsport di bagian velok masih velok palang namun semua sudah menggunakan ring 17 dengan ukuran band 70 per 90 dan 80 per 90 di bagian pengereman dibakali rem cakram semua kalau kita lihat kayak kakinya sangat mirip dengan generasi ninja dua tak seperti velok palang tiga pengereman sampai ke swing up dengan monoshock unitrek bisa dibilang baby Kawasaki Ninja untuk kapasitas mesin masih sama yakni 118,6 cc dua tak bertransmisi 6 percepatan namun tenaga yang dihasilkan sedikit menurun yaitu 17 PS di 9000 rpm dan torsi 14,1 nm di 8000 rpm lalu kapasitas tanki ban bakar yakni 4,6 liter produksi motor ini memang sangat singkat karena kalah saing dengan kompetitor lainnya membuat jenisnya sangat dicari oleh sebagian orang Kawasaki ATT 125 motor ini adalah jagoan Kawasaki di kelas 125 cc yang punya model ayam jago motor ini diperkenalkan tahun 2008 untuk meneruskan generasi Kawasaki Leo motor ini sudah menggunakan mesin empat tak lalu mempunyai desain yang sangat bagus dari segi bodi terlihat sporty dan elegan kas motor sport atlet juga punya konstruksi monoshock belakang yang berbeda dari yang lain jika motor kebanyakan posisi soknya vertikal motor ini cenderung horizontal Kawasaki atlet menggunakan mesin empat langkah SOC dengan penggunaan dua katuk untuk kapasitas mesin yaitu 124,6 cc menggunakan transmisi empat percepatan dan belum menggunakan kopling tangan tenaga yang dihasilkan 9,9 PS di 8000 RPM dan torsi maksimum 8,6 nm di 6000 RPM untuk sistem ban bakar masih mengandalkan karbulator keunikan motor ini adalah letak tanki yakni di depan layaknya motor-motor sport jika dilihat dari tenaga motor ini memang kalah saing dari pendahulunya yakni Kawasaki Leo yang punya mesin dua tak sayangnya penjualannya kurang memuaskan karena saat itu pasar ayam jago telah dikuasai satira F150 yang punya performa lebih besar dengan mesin 150cc nya Kawasaki atlet pro karena kurang puas dengan versi pertama Kawasaki akhirnya merilis Kawasaki atlet pro yang diluncurkan tahun 2015 sebagai generasi terakhir dari atlet pro motor ini memiliki desain yang lebih bagus dan sporty motor ini punya model lebih kekar dan sudah kopling manual motor ini membawa konsep motor hybrid serta punya tampilan beda dari mobil kebanyakan untuk suspensi depan yakni teleskopik dan belakang monoshock namun sudah agak vertikal monoshock lebih tegak sehingga membuat pengendara lebih nyaman dari segi desain tampak perubahan yang cukup mencolok pada lampu sen lampu sen berdesain motor sport sudah terpisah dengan netem membuatnya tampak sporty lalu dengan lampu yang lebih lancip membulat desain terbaru motor ini mirip dengan ninja 250 mono untuk kapasitas mesin masih 125 cc SOC dan teknologi pengabian CDI motor ini juga sudah lolos Euro 3 dan penggunaan karbulator Keihin BP20 tenaga yang dihasilkan yaitu 9,8 PS di 8000 RPM dan torsi 9,2 nm di 6500 RPM untuk kopling sendiri motor ini menggunakan tipe kopling manual dengan empat percepatan lalu kapasitas tanki bahan bakar yaitu 5,3 liter sentuhan lain terdapat pada knalpotnya yakni terlihat besar atau gambot hampir serupa dengan ninja 250ft di bagian velg dan ban masih sama seperti sebelumnya yakni menggunakan ring 17 dengan hadirnya Kawasaki atlet Pro diharapkan akan menambah persaingan industri otomotif namun faktanya penjualannya selalu turun dan kalah saing dengan produsen lain seperti Satra F150 dan Honda Sonic 150 selwhite местnya populubs pada vertiger Israel sehari hor towel ter żeby ikganNik tidak 같아 terlihat jangan merk sehari hiking zdopet tid Ps Terima kasih sudah menonton!